selamat pagi jadi yang kita ingin lakukan itu adalah pada saat menu lihat syarat ini di klik maka dia akan masuk ke satu halaman seperti ini lagi tapi yang ditampilkan hanya syarat-syarat milik si firanda ini misalnya atau si wawan misalnya kalau mereka sudah mengupload persyaratan oke saya lanjutkan yang pertama kita pastikan dulu user dengan nama firanda ini sudah mengupload syarat ya nanti kan gak ada repot kita oke kita login dulu login pakai user firanda.gmail.com kemudian ini kan belum ada nih nah belum ada maka kita upload dulu misalnya ktp tapi ini saja ukurannya terlalu besar saya cari gambar yang kecil resolusinya itu misalnya ini ya ini ktp kemudian biar nanti ada tampilannya bagus ini jajahnya kita upload juga oke kemudian yang terakhir foto copy suara keterangan sehat ini kita oke sekarang sudah ada tiga dokumen ya dokumen persyaratan oke kemudian kita log out baru kita login kembali sebagai admin ya sebagai admin oke disini di data registrasi nah ini di user dengan nama firanda ini ya oke kita perbaiki dulu linknya nah silahkan teman-teman buka registrasi index nah ini kan linknya kan masih user ya harusnya dia registrasi syarat oke registrasi syarat kalau sudah kita buat rutenya ya di copy aja kita buat rutenya oh sorry rutenya dari sini registrasi syarat apa tadi di pasnya admin registrasi syarat id oke registrasi syarat id udah bener kemudian ini oke kita buat nama metodnya adalah syarat ya nama kita adalah syarat kita buat dulu function atau metodnya function syarat seperti sama seperti delete harus ada id juga id registrasinya 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 langsung saja kita query find or fill sekarang kalau di klik di refresh dulu F5 dulu kalau kita klik misalnya harusnya dia blame ya harusnya seperti ini nah kemudian baru kita copy use syarat index ini nih ini kita copy view nya nih ya kita copy berarti registrasi index kita save as menjadi syarat index syarat underscore index oke return view nya sama tadi namanya syarat index ya syarat index koma data oke kita masukkan dulu dia ke dalam array biar gampang kalau mau bawaan narafel itu sebenarnya ada namanya compact ya contohnya seperti ini compact compact registrasi nah ini nama ini harus sama dengan nama variabel nya jadi tidak perlu pakai data seperti yang kita lakukan di video-video sebelumnya boleh pakai compact tapi kalau yang mau kita kirim itu banyak ke view nya ini kan jadi panjang nanti makanya saya lebih terbiasa menggunakan array menggunakan array oke sekarang syarat index kita lihat tampilannya kita klik harusnya error dia nah ini error ya kenapa karena mahasiswanya item mahasiswa nama kenapa dia error oh iya ini kan dia masuk dalam looping sementara kan data kita kan bukan data looping oke kita lanjutkan lagi nah ini registrasinya kita panggil relasi syaratnya nah kita panggil relasi syaratnya dan ini yang kita tampilkan itu hanya nama syarat kemudian file syarat kemudian status status syarat kemudian aksi berarti yang pertama ini nama kemudian file kemudian status sudah ada di bawah status kemudian aksi oke kita refresh nah ini ini kan sebenarnya tidak seperti ini ini kan kita tampilkan dalam bentuk link kita maunya tampilkan dalam bentuk link jadi begitu di klik langsung muncul downloadnya ini sama seperti di halaman mahasiswa belanda jadi kita menggunakan ahref kemudian disini kita gunakan storage url item file agar dia terbuka di tab baru kita tambahkan target blank seperti ini target super blank ini begitu dia klik langsung muncul file namanya kita ganti saja agar tidak kepanjangan download semuanya jadi download satu syaratnya baru satu syaratnya baru ini tinggal dirapikan kalau kita mau nampilin data registrasinya di atas ini juga sama caranya tinggal kita copy dari kita buat aja disini di bawah ini kita buat table table nya sm table sm nah ini baru kita buat misalnya nama pendata kemudian cd dari registrasi dia ada relasi ke mahasiswa registrasi mahasiswa nama kita coba dulu nih kita coba muncul nih nama pendaptar firanda karena terlalu jauh jaraknya kita perbaiki tambahkan width misalnya 25% oke oh 20% saja masih kejauhan 8 15 misalnya oh ini kita pakai eh kelasnya table dark text nya warna putih kita coba oke oh dark nya tidak ini tidak gelap text nya black text nya gak usah nanti ini kan silahkan dimodif sendiri teman teman bisa modif sendiri nah tinggal copy paste width nya hapus sudah kita mau nampilin apa lagi dari sini dari si mahasiswa ini kalau kita lihat di table nya kita bisa tampilkan nama kemudian jenis kelamin tanggal lahir email nama asal sekolah dulu yang penting itu asal sekolah kemudian tanggal lahir kemudian jenis kelamin jenis kelamin pasti dari sini jenis kelamin kemudian email kemudian jurusan jurusan kalau jurusan bukan berrelasi ke mahasiswa tapi berrelasi ke jurusan nama oke simpan dan refresh ya simpan dan refresh ini sudah tampil nih sudah tampil seperti ini nanti silahkan dimodif-modif warnanya juga gak apa-apa ya biar lebih bagus ya oke nah kemudian menu nya ini kita maunya nanti menu nya itu ada konfirmasi persyaratan ya jadi statusnya bukan baru lagi tapi statusnya menjadi sudah di konfirmasi misalnya atau sudah di approve atau sudah disetujui lah nah kemudian di sebelahnya kita buat hapus untuk menghapus persyaratan tersebut oke itu nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk video tampil data ini saya cubikan dulu sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang selamat menikmati terima kasih